Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang bergerak di sektor CPO Karena 2 minggu yang lalu kita sudah bahas nih bahas sekilas mengenai 5 saham yang bergerak di sektor CPO ya Termasuk kinerja dan juga valuasinya Nah di video kali ini kita akan bahas salah satunya Nah kenapa saya pilih CPO ya? Karena menurut saya CPO ini menarik Kenapa? Karena saham CPO saat ini sudah dalam fase konsolidasi alias harga sahamnya sudah turun atau belum naik Nah ini menurut saya stat yang bagus buat mulai Berbeda kalau kita bicara mengenai saham-saham yang sudah dipuncak Contohnya saham-saham batu barang Saham-saham batu barang saat ini rata-rata sudah berada di puncak nih Memang kita tidak tahu apakah tahun depan dia akan menembus puncaknya lebih tinggi lagi Atau justru turun kita tidak tahu Tapi memang lebih aman ya kalau kita mulai ya kita mau membeli saham Ya itu kita stat dari saham-saham yang memang belum naik Salah satunya di sektor CPO Oke tapi sebelum kita masuk ke bahasanya Saya ingatkan lagi buat teman-teman subscribe channel ini ya Dan jangan lupa juga download e-book kami Karena kami sudah menulis e-book yang berisi analisa saham Ya berisi 5 saham yang menurut analisa kami masih under value Teman-teman bisa download e-booknya secara gratis Dengan klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin Oke selamat menonton Ya di video kali ini kita akan membahas saham TAPG atau Tri Putra Agro Persada Ya sebenarnya saham ini pernah kita bahas sekitar bulan Juli lalu Ya waktu itu kita menggunakan acuan kinerja kuartal 2 nya Sampai sekarang harga sahamnya belum naik dan kinerja kuartal 3 sudah naik Jadi kita akan update kinerjanya ya Apakah saat ini kondisinya masih bagus atau tidak Nah kalau kita bicara mengenai saham CPO ya Kita juga biasanya akan mengacu ke pergerakan harga CPO globalnya ya Harga CPO acuannya Karena mau nggak mau memang untuk saham-saham tipe komoditas seperti ini ya Seperti CPO, batu barat, dan lainnya Itu juga biasanya akan tertrigger dari pergerakan harga komoditasnya itu sendiri Salah satunya CPO ini Kita lihat harga CPO di tahun 2022 ini Di mana harga CPO mencapai puncaknya awal tahun ya Bulan Maret dan juga bulan Mei yang menyentuh 7.000 dalam satuan Malaysian Ringgit ya 7.000 Malaysian Ringgit per ton Kemudian saat ini di akhir tahun 2022 ini Harga CPO-nya sudah turun di level 4.000an Ya begitu juga dengan harga saham-saham CPO-nya juga pada turun ya Mengikuti pergerakan harga CPO acuannya Isunya apa penurunan harga CPO ini? Isunya karena adanya oversupply ya Jadi supply-nya berlimpah, demand-nya tetap Demand-nya tetap atau menurun Karena salah satunya China yang dia melakukan lockdown lagi ya Lockdown karena memang China sendiri adalah salah satu negara konsumen CPO terbesar di dunia Begitu juga dengan India ya India juga sama Dan itu membuat harga CPO-nya turun Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang Dalam 10 tahun terakhir Walaupun harga CPO di tahun 2020 ini sudah turun dari level 7.000 ke 4.000 Tapi dalam 10 tahun terakhir ini masih tinggi Harganya masih jauh lebih tinggi saat COVID kemarin Dimana saat COVID kemarin di tahun 2020 Harganya menyentuh level 2.000an Jadi tahun ini pun sebenarnya juga masih tinggi Alias ya menurut saya tetap masih bagus gitu ya Ada kenaikan ya Walaupun menembus puncak di awal tahun sekarang turun ya Oke sekarang kita lihat pergerakan harga saham TAPG sepanjang tahun 2022 ini Jadi TAPG ini memang baru IPO di tahun 2021 kemarin Kemudian di tahun 2022 ini sempat naik ke level 9.000an Gara-gara harga CPO-nya yang tinggi tadi ya Dan sekarang harganya balik lagi ke level 600an Saat kita bahas TAPG pertama kali di bulan Juli lalu Harga sahamnya berkisar di bawah 600 Sekitar ya 570-an sampai 600 Sekarang masih sama sih di 665 Ya baru naik dikit lah ya Nah kalau kita hitung secara year to date Harga saham TAPG ini baru naik sekitar 9% Ya ini sebenarnya kalau dari sisi year Ya sebenarnya tetap lumayan untuk tahunannya ya Cuman kan kita carinya saham-saham yang potensinya naik multi-bagger tuh ya Naik paling tidak 100% Nah apakah saham ini bisa? Kita lihat, kita analisa selanjutnya Oke kinerja dari TAPG di kuartal 3 2022 ini menurun ya Dari sisi pendapatannya turun 12% Dari sisi laba kotornya minus 28% Dan laba berisnya minus 39% Jadi kuartal 3-nya menurun Kuartalnya saja per kuartalannya ya Kalau year on year-nya masih naik Nanti kita akan bahas Nah sebenarnya penurunan dari kinerja di kuartal 3 ini Salah satunya karena yang pertama tadi ya Harga CPO-nya yang juga turun Memang untuk penjualan TAPG ini mayoritas di lokal Tapi walaupun semua dijual di lokal Tetap ya tetap acuan di globalnya ini juga mempengaruhi Jadi ketika harga CPO turun ya otomatis ASP-nya turun Seperti itu ya Dan juga salah satunya produksinya turun Produksinya turun 3% untuk kuartal 3 ini Karena faktor cuaca Tapi yang kita lihat di sini adalah tahunannya juga Dimana produksi CPO untuk TAPG di kuartal 3 secara tahunan ini Naik 36% Yang ini yang juga menarik Karena pada dasarnya yang namanya offset ini kan Faktornya ada dua nih Pertama adalah produksi atau volume produksi Dan volume penjualan ya Khususnya volume penjualan Yang kedua adalah ASP ya Atau harga rata-rata Jadi kalau ASP-nya turun Atau harga rata-rata-rata-ranya turun Tapi volumenya naik Ini juga nggak masalah ya Volume penjualan naik Karena salah satunya ya Dia harus bisa menaikkan volume produksi Dan TAPG ini termasuk bagus Volume produksinya naik 36% secara year on year Ya ini juga termasuk sangat jarang Untuk perusahaan sejenis Yang bisa menaikkan kapasitas produksi Sampai di atas 30% Nah faktornya apa? Kenapa TAPG ini bisa menaikkan produksinya Yang menurut saya cukup signifikan ya Sampai di atas 30% Karena salah satunya adalah Rata-rata umur tanamannya bagus Dalam kondisi prima Dimana 78% ini Umurnya 7-20 tahun Yang artinya ini adalah Masa-masa yang siap panen Jadi ini menurut saya Kondisinya sangat bagus Yang membuat akhirnya produksinya pun Bisa naik di tahun ini Dan saya pun masih optimis Bahwa di tahun 2023 nanti Volume produksinya masih bisa naik lagi Nah sekarang kita langsung masuk ke Kinerja kuartal 3 2022 ini ya Kalau masalah neraca Mungkin kita nggak bahas Karena neraca sempat kita singgung Saat video TAPG pertama kali kita bahas ya Intinya adalah neracanya siap Itu aja deh ya Sekarang kita masuk ke kinerjanya Kinerja kuartal 3 tahun 2022 ini Dibandingkan dengan 2021 Sangat bagus ya Kenaikannya sangat signifikan Penjualannya naik 51% Dari 4,4 triliun menjadi 6,7 triliun Laba brutonya juga naik signifikan Naik 166% Dari 1 triliun menjadi 2,7 triliun Ini kenaikan yang menurut saya sangat bagus Di saat harga CPO-nya turun tadian ya Oke kemudian Laba bersihnya pun juga naik signifikan Laba bersihnya naik 228% Dari 713 miliar menjadi 2,3 triliun Nah artinya kalau kenaikan kinerja ini bisa bertahan ya Masih perusahaan masih bisa mempertahankan kinerjanya Sampai tahun depan nanti Biasanya harga sahamnya pun juga nanti akan mengikuti Nah kita lihat kinerjanya naik Harga sahamnya belum naik Itu yang menurut saya menarik nih untuk TAPG ini ya Di sisi arus kasnya pun juga terjadi kenaikan signifikan Naik 183% Untuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi Itu naik dari 815 miliar menjadi 2,3 triliun Ini juga kabar yang bagus Kalau kasnya besar ya otomatis biasanya membagi dividen dalam jumlah yang besar juga Kira-kira seperti itu ya Dan ini adalah histori kinerja TAPG dalam jangka panjang Kita ambilkan sejak tahun 2017 Karena kami baru menemukan datanya ini hanya sampai 2017 saja Kita lihat pendapatan dari tahun 2017 sampai 2022 Selalu terjadi kenaikan ya Kenaikan pendapatan Ini bagus ya Sangat jarang perusahaan komoditas Terutama CPO ini yang kinerjanya konsisten naik Karena ibaratnya kalau konsisten naik ini seperti Groot ini Seperti perusahaan Groot ya Yang dia selalu naik setiap tahun Nah TAPG ini naik terus nih setiap tahunnya Ini menarik Laba bersihnya pun juga demikian Walaupun tahun 2018 terjadi penurunan Setelah itu Ya dimasuk tahun 2020 saat pandemi Laba bersihnya naik Tahun 2021 masih naik Dan tahun 2022 ini naiknya signifikan Kita proyeksikan sampai akhir tahun ini Tahun 2022 ini labanya mencapai 3 triliun Dengan proyeksi yang konservatif Artinya untuk kuartal 4-nya saja Laba bersihnya sama dengan kuartal 3 Ya jadi kita memproyeksikan dengan level yang sangat konservatif Kuartal 4-nya sama dengan kuartal 3 Maka ketemu angka laba bersih 3 triliun Yang artinya ini juga masih naik 200% lebih ya Jadi sangat bagus untuk kinerja TAPG tahun 2022 ini Oke yang menarik juga dari TAPG ini adalah Dividend payout ratio-nya Ya dimana dividend payout ratio-nya ini besar Tahun 2021 perusahaan membaikan dividend dengan payout ratio 33% ya Dan tahun 2022 ini membaikan dividend dengan payout ratio 43% Perusahaan baru IPO di tahun 2021 Langsung membaikan dividend 33% Ini bagus banget menurut saya Tahun 2022 dividend yang dibagi 25 rupiah per lembar saham Ya artinya ini dihasilkan dari laba tahun 2021 Ya berarti kalau misalkan tahun 2022 ini labanya naik signifikan Dengan proyeksi dividend payout ratio yang sama sekitar 40% Berarti di tahun 2023 nanti kita bisa memproyeksi bahwa Dividend di tahun depan itu akan lebih besar lagi dibandingkan tahun 2022 ini Nah sekarang kita masuk ke valuasinya Untuk valuasi saya biasa menggunakan data history ya History valuasi dengan membandingkan ROE, PBV dan juga kenaikan ekuitas Nah cuman sayangnya memang TAPG ini baru IPO tahun 2021 Jadi saya tidak bisa melihat di story valuasi sebelum tahun 2021 Cuman kita lihat angka terutama ROE-nya Kalau ROE naik ini menurut saya menarik Artinya perusahaan ekspansinya berjalan, growth-nya bagus Dan kita lihat proyeksi ROE di tahun 2022 ini Ketika perusahaan bisa menyentuh laba 3 triliun Berarti kurang lebih ROE-nya sekitar 32% Dan ini ROE yang menurut saya sangat bagus Kita bisa bayangkan ya tahun 2021 perusahaan baru IPO Kalau perusahaan IPO artinya ekuitasnya naik Kalau ekuitasnya naik tidak dibangarengi dengan kenaikan laba bersih ROE-nya pastinya akan menurun Kan seperti itu ya, hitungan gambaran simbolnya seperti itu Cuman untuk TAPG ini setelah IPO ROE-nya masih naik Artinya benar-benar ekspansinya ini berjalan dengan sangat bagus ya Sangat berhasil Ya, kira-kira seperti itu gambarannya Maka ketika ROE-nya naik Ya, kita lihat PDV maupun per-nya Sepanjang itu masih lebih rendah dibandingkan growth-nya Menurut saya ini masih kategori ya under value ya Kita menggunakan acuan atau kita menggunakan metodenya Peter Lynch ya Growth at reasonable price Sepanjang perusahaannya growth-nya bagus Per maupun PBV yang sedikit premium itu tidak masalah Oke, dari analisa tersebut bisa kita simpulkan beberapa hal ya Yang pertama, neraca perusahaan sehat Ya, memang kita tadi tidak bahas neraca Cuman kalau teman-teman lihat secara sepintas itu sudah kelihatan bahwa neracanya sehat ya Kasnya berlimpah Perusahaan kalau kasnya berlimpah Tandanya perusahaan sehat ya Dia bisa membaiki dividen dalam jumlah yang cukup besar Kemudian dia tidak mengalami Atau potensi gagal bayar Itu rendah ya Maka kita bisa menyebut bahwa neraca perusahaan sehat Utangnya pun juga kecil ya Teman-teman kalau menghitung Dernya dari TAPG ini juga termasuk kecil Yang kedua, kita lihat kinerjanya Karena memang mau nggak mau Kinerja inilah yang nantinya biasanya akan men-trigger Apakah harga sahamnya bisa naik atau tidak Nah, kinerja perusahaan di kuartal 3 ini turun ya Pendapatannya turun 12% Lamba kotornya turun 28% Lamba bersihnya turun 39% Nah, makanya nggak heran kalau harga sahamnya belum mau naik Tapi secara tahunan Kinerjanya tetap naik Pendapatannya naik 51% Laba kotornya naik 166% Dan laba bersihnya naik 228% Ini juga tetap menjadi kabar yang bagus ya Karena mau nggak mau Tetap kita ngelihat kinerja itu secara keseluruhan Artinya secara tahunan Bagaimana dengan tahun 2023 nanti? Ya, saya pun tidak tahu Tapi kalau kita ngelihat Start bahwa harga CPO-nya sudah turun Maka ada potensi untuk harga CPO naik lagi di tahun depan Saat ya nanti misalkan China sudah Melonggarkan aktivitasnya lagi Kemudian India juga sama Artinya pertumbuhan ekonomi Ataupun pertumbuhan ekonomi global Di tahun depan itu makin bagus Ya, harapannya harga CPO makin naik lagi Otomatis bisa mengerek kinerjanya lagi Tapi walaupun misalkan katalah harga CPO-nya tidak naik di tahun depan Dengan adanya kenaikan volume produksi dan kenaikan volume penjualnya Itu tetap bisa membuat kinerja perusahaan naik Dan menurut saya itu juga tetap bagus Yang ketiga Jika perusahaan dapat mencetak laba bersih 3 triliun ya Jadi mencetak 3 triliun laba bersih sampai akhir tahun 2022 Maka ini adalah proyeksi ROE TAPG di 32% Dan ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2017 Dan ngomong-ngomong mengenai laba 3 triliun Kalau kita hitung di harga 700 rupiah ya Kemudian kita hitung secara dividend payout ratio 40% Untuk tahun depan Maka ada potensi dividend yield antara 6 sampai 8% Dan ini dividend yield yang bagus Sebagai bumper jika misalkan harga saham TAPG-nya ini Tidak mau naik ya Kira-kira seperti itu Dan yang terakhir mengenai valuasi di harga 665 Jadi saat video ini diambil harganya di 665 Menunjukkan level PBV 1,4 kali dengan PI ratio 4 kali Kita lihat kenaikan kinerjanya sangat signifikan Pairnya masih kecil ya ROE-nya pun tinggi 32% PBV 1,4 kali Ya secara valuasi ini masih under value menurut analisa kami Oke itu tadi sekilas review mengenai TAPG Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya Bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja Segala resiko tetap menjadi tanggung jawab masing-masing Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Tunggu video kami selanjutnya Dan salam pasif income Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhirnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhirnya